Pihak RSUD Sunan Kalijaga, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dikejutkan dengan aksi seorang pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19. Pasalnya, PDP tersebut nekat melompat dari lantai tiga rumah sakit. Diduga pasien mengalami depresi karena tak kunjung sembuh setelah dirawat sepekan lebih. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 9 Juli 2020, PDP berinisial M tersebut, sebelum prisiwa terjadi sempat mengutarkan rindunya pada keluarga. Hal ini diungkapkan oleh Kabupaten Rekam Medis RSUD Sunan Kalijaga, Dr. Abdurrahman. Abdurrahman mengatakan, kedatis sadar kondisinya belum sehat betul, bahkan harus dibantu alat penafasan, M bersikeras untuk pulang ke rumahnya. M pun akhirnya tewas setelah berita luka serius akibat terjun dari ketinggian 9 meter. Polres Demak masih menyelidiki motif aksi nekat yang dilakukan oleh M, apakah melarikan diri atau bunuh diri. Dari catatan RSUD Sunan Kalijaga, ia mulai dirawat sejak selasa 30 Juni 2020 atau sepekan lebih dengan kondisi kesehatan yang belum juga stabil. Saat melakukan aksinya, M diketahui masih menggunakan selang infus dan alat bantu penafasan. Ketika periswa terjadi, M merusak paksa teralis besi jendela di kamar isolasi. Menurut Abdurrahman, karena beristatus PDP COVID-19, yang bersangkutan sempat menjalani pemeriksaan swab PCR. Hanya saja, hasil uji swab belum keluar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!